Intro What's up everyone Welcome to kliksport.com As you know kliksport.com adalah website yang meliput olahraga lokal maupun mancanegara dan dalam kliksport.com ada yang namanya klik tv guys klik tv adalah momen dimana kita memancarai olahraga terkenal luar biasa dan kesempatan kali ini klik tv akan memancarai legenda streetball indonesia siapa dia? tunggu aja check it out what's up everyone seperti yang udah gue bilang tadi sama lo ini adalah momen klik tv dimana konten dari salah satu kliksport oke sekarang gue punya salah satu legenda streetball indonesia dan kita akan melakukan wawancara eksklusif are you ready? oke mamen richard latinusa aka insane what's up bro yo abie what's up man what's up man good 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 okay man oke it's good to see you man good to see you too man ini pertama kalinya kita wawancara ya iya tapi kita ada sering kerja bareng ya iya harus harus tetep ketemu kita man mantep oke bro oke ini adalah pertama kalinya kliksport melakukan wawancara eksklusif dengan olahragawan men dan kita pilih lo sebagai akun streetball indonesia you are the icon men you are the man wow thank you oke tanpa lama-lama lagi men silahkan perkenalan diri lo ke temen-temen kliksport oke halo temen-temen sobat-sobat semua dari kliksport.com nama gue Richard Leola Tunusa lo bisa panggil gue insane kalau di lapangan basket tapi kalau lagi di mall di pasar panggil Richard aja hobi gue basket tentunya streetball lebih spesifiknya gue sekarang jadi streetball entrepreneur punya sekolah basket juga punya klotik basket juga banyak hal yang gue buat udah tapi semuanya streetball nah yang paling yang paling terdekati adalah event buku DVD sama agency jadi temen-temen kalau mau jadi streetball yang lebih dikenal lagi kirim CV-nya aja gue nice bro oke Richard aka insane iya gimana bi why insane kenapa harus insane bisa ceritain gak backgroundnya kenapa insane ya itu sebenarnya nickname sih maksudnya nickname yang orang lain tuh harus dikasih sama orang lain gitu maksudnya jadi waktu itu juga gue pengen sih main streetball dapet nickname cuma nickname gue apa ya apa ya yang cocok ya terus akhirnya sampai saat-saat gue main di lapangan basket ABC di Jakarta waktu itu gue lagi hijrah ke Jakarta pengen tau streetballer Jakarta tuh kayak apa sih gitu main basket dan ternyata saat gue main basket itu ada orang Australia yang memang lagi liburan sih di Indonesia dan kebetulan dia main basket juga oke terus gue udah mulai praktekin tuh gaya-gaya streetball gue segala macem sampai akhirnya orang Australia itu jadi ikutan nonton gitu gue keluarin deh tuh semua gaya gue bi nice revenge light back to papa memang waktu itu masih 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 gue masih gak banyak gaya lah cuma efektif waktu itu banyak orang yang gak tau streetball kan jadi gue kolongin gue balikin back to papa segala macem puterin di atas kepala python akhirnya orang Australia itu lihat kan oh gitu sampai gue kerjain orang endingnya adalah bolanya gue keatasin gue dodorin tuh celananya itu orang heboh tuh bi heboh maksudnya semua lapangan tuh ketawa-tawa dan guling-gulingan sampe anak bola pasir yang lagi nonton juga ketawa-tawa kan semua lapangan tuh kayak ngeliatin gitu terus akhirnya gamenya selesai bubar bolanya gue buang ke pasir nah si orang Australia ini namanya Steve dia nyamperin gue gitu dia bilang dude you're insane man dia yang omong gitu gue inget banget tuh kata-kata you're insane man yaudah akhirnya kita terlibat ngobrol lah dia bilang katanya dia pernah ngeliat streetball di Australia dan ketika di Jakarta ternyata ada juga orang yang bisa kayak lo ya gila banget ya bisa kayak ternyata lo juga bisa ya akhirnya yaudahlah excited banget ya akhirnya gue bawa cerita itu ke Bandung ke komunitas streetball gue gue ceritain sama temen-temen gue temen-temen gue bilang sepakat yaudah sen yaudah cat katanya lu pake aja nickname sebagai nickname tuh insane katanya karena kan emang lo kalo main basket ke orang gila lagi katanya joget-joget lah apa terus akhirnya gue pikir ya juga ya kenapa ga insane ya yaudah akhirnya gue pake buat jersey kampus gue pertama tuh insane since that day everybody start to call me insane oke 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 since now i call you insane not Richard anymore thanks to steve thanks dude mamein insane no Richard ya oke insane ya streetball is basketball ya oke gue rasa basketball adalah fondasi dari streetball ya what is the difference between conventional basketball and the streetball apa sih perbedaan konvensional basket sama streetball itu sendiri pastinya basket itu bagian dari streetball streetball bagian dari basket dong bisa jelasin gak oke eee streetball basketball iya maksudnya sebenernya perbedaannya tuh terletak dari eee hati lo yang memainkan bolanya sih hati ya iya jadi eee buat gue ya in my opinion ya in my opinion tuh streetball tuh terbagi atas tiga menurut gue lo gak bakal temuin ini semua di buku streetball karena ini menurut gue ketika gue mengenal streetball akhirnya gue memahami dan dan menurut gue streetball tuh terbagi atas tiga eee old school old school new school new school sama hard knocks gitu menurut gue jadi statement ini gue kasih 2005 ketika gue diwawancar ya waktu itu kenapa old school sen karena streetball old school tuh streetball yang cross over oke no look pass oke kayak gitu-gitu loh maksudnya eee no blood no foul tuh lebih ke hard knocks oke jadi lo kalo belum berdarah lo belum dibilang main basket nah itu lebih ke oke cowok banget deh main basketnya gitu loh iya buat orang-orang yang wah apa ya no pain no game gitu iya nah itu hard knocks nah ada satu lagi yang menurut gue ini yang jadi berkembang di Indonesia yaitu new school streetball new school oke jadi lebih banyak memainkan bola si kulit bundar ini lo lebih-lebih flamboyan di lapangan lo lebih-lebih tricky move-nya banyak banget variasi gerakan lo tuh gak ada batasnya men oke jadi buat gue ini satu varian baru sih nah gue lebih suka dibilang sebagai pelopor streetball new school oke karena kalo gue dibilang penemu streetball atau orang pertama yang menahalkan streetball itu salah sebenernya karena streetball udah ada sebenernya sebelum gue melakukan karena dulu pun ada ada adidas 3 on 3 streetball iya i heard that adidas 3 on 3 ada Reebok ada Nike apa segala macem padahal terus ada Oki Tantela itu juga yang udah dribble rendah iya Halibu Dimansha yang udah nolupes iya ya Romy Chandra yang udah Romy Chandra Romy Chandra Allen iya maksud gue itu streetball iya lu main basket seore-seore ke lapangan basket cuma satu ring tiga lawan tiga buat gue itu streetball bisa dibilang streetball ya iya oke jadi kalo gue dibilang orang pertama yang main streetball salah iya nah perbedaannya adalah di hati oke lu memainkannya itu mau dibawa kemana oke mau dibawa kejar-kejaran angka iya mau dibawa pokoknya pattern pelatih gue gini oke gak apa-apa gitu jadi ketika lu berbicara basket kayak gimana sih ya hati lu berbicara apa oke kalo gue sih main basket buat fun iya bukan buat gue doang gitu buat orang yang nonton jadi buat gue streetball adalah permainan bola basket yang gak dimainkan cuma buat diri kita sendiri tapi kita bermain juga untuk orang lain yang nonton kita sadar akan kehadiran mereka kita memberikan yang terbaik buat mereka great statement men great statement by insane oke kenapa lu memilih streetball kenapa gue memilih streetball kenapa bro sebenernya bi kalo boleh jujur gue gak milih streetball sih tapi streetball yang memilih gue karena dulu gue pemain basket beneran men iya men gue pernah denger men gue pemain basket Scorpio Jakarta maksudnya gue bener-bener anak konvensional yang latihan fisik latihan nge-shoot latihan 3 bulan gak pake gak megang bola fisik mulu buat gue gue pernah merasakan dunia itu gitu nah jadi jadi ketika kenapa lu memilih streetball streetball gue gak milih streetball tapi streetball memilih gue gue juga gak tau bi jadi kita harus tanya bi sama si streetball kenapa lu pilihin sih itu kayak kata-kata bintang rocker di Amerika men i don't like drugs but drugs like me ya something like that lah iya kan oke men pernah kebayang gak sih kalo sekarang lu jadi streetball icon Indonesia pernah kebayang gak? streetball icon di Indonesia gak sama sekali lu tau gak sekarang banyak pemain streetball atau bahkan pemain konvensional sekarang terinspirasi sama lu men mulai dari gerakan lu ya kan cara berpakaian lu atau bahkan cara hidup lu men pernah kebayang gak? lu bakal segitu influence-nya buat semua orang enggak karena memang awalnya seperti yang gue bilang bi streetball is come from my heart gitu it's in your blood ya jadi ketika gue memainkan streetball dan gue mengeluarkan gerakan streetball it's truly from my heart gitu ini yang bisa gue berikan di atas lapangan ini dan ini yang bisa gue berikan kepada penonton yang udah dateng liat gue dan ketika mereka suka mereka mengapresiasi mereka meniru gaya gue dan mereka menjadikan gue sebagai streetball icon di Indonesia itu buat gue adalah satu penghargaan yang luar biasa ya bonus itu man atas kerja keras gue menghibur orang mengentertain banyak orang mengedukasi memikirkan streetball mau dibawa kemana jadi buat gue itu adalah bonus tersendiri yang gue capai atas kerja keras kayaknya tapi kalau lu bilang lu pernah gak sih memikirin enggak bisa sama sekali karena semua yang gue lakuin atas streetball itu tulus bi it's come from my heart ya ya